Superbrain Challenge Daftar kata yang telah dibuat Untuk kali ini saya akan Bahas sedikit saja Yang pertama adalah mengulang materi Kemudian tetap mengingat 20 kata Dan di bagian akhir akan Menunjukkan bagaimana kita bisa Menchallenge diri kita sendiri terhadap Ingatan yang sudah kita Latih Ini pasti kawan-kawan sudah banyak Yang sangat familiar dengan 10 karakter Superbrain ya Tapi saya perlu mengulang-ulang supaya Rekan-rekan juga bisa menerapkan Dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama itu adalah di bagian kepala Isinya adalah makanan sehat Yang kedua itu adalah di hidung Itu menghilangkan hal-hal negatif Sementara yang ketiga itu adalah di mulut kita Kita seolah-olah sedang berolahraga Yang keempat Di telinga kita Kita seolah-olah ada banyak keluar nutrisi Otak dari telinga kita Sementara di leher kita bagian yang kelima Itu seperti kita punya banyak kawan-kawan Yang positif Yang keenam di bagian bahu Isinya adalah lingkungan yang bersih Ketika kita belajar berlatih Upayakan agar lingkungannya bersih Sementara yang ketujuh itu adalah di sekitar kerah baju kita Itu adalah kita harus cukup tidur Sehingga kita bisa terus konsentrasi Yang kedelapan di jari-jari kita Kita harus bisa melindungi otak kita Jangan sampai cedera Kemudian yang sembilan di bagian perut Ini kita harus mau belajar hal-hal yang baru Sementara yang ke sepuluh Itu adalah kita mengelola stress Ini adalah sepuluh karakter dari superbrain Kemudian berikutnya adalah Sepuluh rutin pagi dari superbrain yang dilakukan oleh Jim Quick Yang pertama tetap kita buat dari bagian kepala Itu adalah kita mencoba mengingat mimpi kita apa Ketika kita bangun kita coba ingat-ingat mimpi kita apa Lalu yang kedua di hidung kita Kita harus merapikan kasur Kita bayangkan seolah-olah di hidung kita ada kasur Yang ketiga di mulut kita Kita harus minum dulu supaya tidak dehidrasi Yang keempat Sama di bagian telinga kita Kita sikat gigi Nah diupayakan supaya sikat giginya ini Menggunakan tangan yang berlawanan Jadi biasanya tangan kanan kita gunakan tangan kiri Untuk menstimulus otak kita Yang kelima adalah di leher Kita sholat bagi yang bergara muslim Mungkin berdoa bagi bermeditasi bagi yang lain Yang ke enam adalah di bahu Sekitar bahu kita Kita berolahraga Kita bayangkan bahwa banyak peralatan olahraga di bahu kita Yang ketujuh adalah di sekitar kerah Kita sholat kedinginan Jadi kita madi dingin Yang kedelapan di jari-jari kita Kita memeriksa jadwal hari itu apa saja Dan yang kesembilan di bagian perut Kita membaca Kita bayangkan seolah-olah di perut kita ada banyak buku Sementara di bagian yang kesepuluh adalah Di pinggul kita Kita sarapan Kita bayangkan bahwa kita menduduki sarapan kita Atau setelah sarapan kita ke belakang Itu adalah 10 rutin pagi yang disarankan oleh Jim Quick Berikutnya ini adalah 20 kata yang telah disiapkan Dan sudah ditampilkan di postingan-postingan sebelumnya Kita sudah belajar mulai dari 1 sampai dengan 6 kemarin ya Mulai dari 1 adalah roda Kita buat 1 ini seperti sate roda Kemudian 2 adalah soni kuda Kemudian 3 itu sumo gerobak Yang nomor 4 adalah sapu sungai Nomor 5 itu adalah selai burung Nomor 6 adalah sapu jalan Kemudian ini adalah nomor 7 sampai 20 Saya beri waktu sebentar untuk rekan-rekan melihat ya Kata-kata ini Mulai dari Dengan menggunakan metode yang sama Membayangkan Masing-masing angka ini menjadi kata Kemudian digabungkan dengan kata yang ada di sampingnya Seperti ini Sate roda Seolah-olah kita membayangkan ada sate terbuat dari roda Kemudian soni sedang naik kuda Sumo yang mendorong gerobak Sapu orang sedang menyapu di sungai Kemudian selai di atas Burung di atas selai Atau selai sedang dimakan burung Kemudian ini adalah Kita menyajikan di jalan Saji jalan Nah ini untuk yang 7 ini adalah saku siang Seolah-olah siang hari kita masukkan ke dalam saku Yang ini adalah suhu dan tol Kita seolah-olah memandang suhu yang sangat panas di jalan tol Nomor 9 ini adalah sagu karcis Kita berpikiran bahwa Karcis yang untuk masuk kita ke tol atau ke bioskop itu terbuat dari sagu Sedangkan ini Nomor 10 adalah tas Tasnya berisi banyak jambu Dan sama kita gunakan juga untuk 11-20 dengan kata-katanya Nah ini adalah 100 kata yang saya sudah buat Dan 20 di antaranya Ini adalah kata-kata yang sama dengan di tabel seperti barusan Dan kata-kata ini nanti akan kita coba latihkan di pertemuan-pertemuan berikutnya Di video-video berikutnya untuk kita bisa menghapalnya Tapi untuk kali ini saya akan memfokuskan kepada 20 kata ini saja ya Dengan menggunakan challenge-nya Nah ini adalah cara untuk kita men-challenge bagaimana kita mengingat kata-kata yang telah kita coba hafalkan ya Kita akan fokus dulu ke 20 kata ini Pasti kawan-kawan masih ingat ya Kalau untuk nomor 1 Apa kata-katanya? Kalau 1 adalah sate Sate roda Coba kita buka, klik Nah betul, itu sate roda Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4 itu adalah sapu Sapu, kita membayangkan ada orang menyapu di sungai Berarti sapu sungai Kemudian untuk nomor 6 Nomor 6 ini adalah saji Kita membayangkan ada orang menyajikan makanan di jalan Nah kemudian Kita membayangkan yang nomor 10 misalnya Nomor 10 ini adalah 1 0 1 0 Berarti ini adalah tas Kalau 1 0 Berarti ini isinya adalah jambu Kita membayangkan tas kita banyak jambunya Kemudian untuk nomor Misalnya nomor 14 Nomor 14 ini Ini adalah T dengan P Topi Topi disini isinya adalah Sandal Ya itu betul Kemudian yang nomor 18 Nomor 18 ini adalah T dengan H Tahu Tahu berarti disini apa? Ya disini adalah topi Nah betul Kemudian Misalnya kita coba lagi yang nomor 8 Nomor 8 ini adalah S dengan H Suhu Kita membayangkan tadi suhu di jalan tol sangat panas ya Jadi ini suhu tol Ya betul Kemudian nomor 20 Nomor 20 ini adalah 2 dengan kosong 2 dengan kosong berarti N dengan S Jadi nasi Nasi tadi kita lihat di dalam daftar Nasi dengan kucing ya Jadi nasi kucing ya Disini nasi kucing Kemudian nomor 15 Ya nomor 1 dengan 5 Itu berarti T dengan L T dengan L itu adalah kita buat tali Tali tadi kita Bayangkan tali Ada diikat di hidung kita Nah betul Kemudian nomor ini 11 Misalnya 11 adalah 1 dengan 1 Berarti tato Ya Tato kita tadi lihat Ada orang bertato Gambarnya adalah gambar Dokar Ya betul Nah ini adalah cara kita Untuk mencoba Menchallenge Bagaimana kita telah mengingat Kata-kata yang sudah kita hafalkan Dan ini sangat fun Ya Sangat Karena kita bisa menguji langsung Daingat kita Nomor 2 Ini 2 adalah S dengan N Sony Sony naik kuda Ya betul Nomor 3 adalah S dengan M Ya Ini adalah S Ini 3 adalah M Sumo Sumo Dorong Dorong Baik ya Ini nomor 5 Nomor 5 berarti S dengan L Ada selai Selai tadi sedang dimakan Burung Ya Sementara yang ini adalah S dengan K Saku Ya Saku disini adalah Pempe Ya Kemudian berikutnya adalah nomor 9 Ya Nomor 9 adalah Sagu Kita tadi membayangkan bahwa Sagu itu kita jadikan Untuk membayar Karcis Ya Lalu nomor 12 Ya Nomor 12 ini 1 dengan 2 Berarti ini adalah Tony Tony adalah HP Ya Nomor 13 1 dengan 3 Berarti ini adalah tamu Ya Tamu tadi kita di dalam Daftar yang kita Hafalkan Tamu itu adalah tas Ya Kita membayangkan tamu kita Berjualan tas Kita datang ke rumah Sementara untuk yang ini adalah 1 dengan 6 1 dengan 6 adalah taji Saya membayangkan taji ini Kita gunakan untuk tanda tangan Berarti ini adalah tangan Ya Sementara untuk 1 dengan 7 Ya 1 dengan 7 ini berarti toko Tokonya tadi kita bayangkan Tokonya ini toko jualan PMP ini Ya Kemudian untuk 19 1 dengan 9 Itu adalah Toga Ya Toga ini Seolah-olah kita pakai Baju toga Baru lulus Baru selesai Sudah pakai baju toga Minum kopi Dan betul Jadi kita sudah bisa Mengingat 20 Kata ini Dengan cepat Dan bisa secara acak Ya Di nomor manapun Ditanyakan kita akan Mudah menjawabnya Dan akan cepat Pula mengingatnya Dan nanti harapan saya Kita akan bisa Terus menghafalkan Sampai 100 kata ini Dengan menggunakan Metode yang sama Dan rekan-rekan Nanti akan bisa Takjub sendiri Kok bisa ya Ternyata saya menghafal Mengingat sebanyak ini kata Dengan secara acak Dimanapun kata itu berada Ya Terima kasih Mudah-mudahan Rekan-rekan bisa Mempraktekannya Di rumah Terima kasih Terima kasih